Mata eks-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo memerah usai dituntut hukuman 12 tahun penjara oleh jaksa KPK. Bahkan dalam tuntutannya KPK menjatuhi biaya pengganti untuk negara kepada SEL sebesar 44,2 miliar rupiah dan 30 ribu dolar AS dan apabila dalam satu bulan tak dibayar akan diganti 4 tahun kurungan. Dengan berkaca-kaca SEL keberatan dengan tuntutan tersebut. Bahkan, SEL menyebut jaksa KPK tidak mempertimbangkan kondisi Indonesia yang pada saat itu tengah dilanda berbagai ancaman luar biasa. SEL bahkan dengan berani menyeret nama Presiden Jokowi yang memerintahkan dirinya mengambil langkah luar biasa atau ekstraordinari untuk mengatasi kondisi tersebut. Dia kemudian menyinggung soal masalah El Nino dan penyakit mulut dan kaki pada hewan ternak yang turut menambah masalah di tanah air. Sekarang saya dipenjarakan 12 tahun, dituntut 12 tahun. Itu langkah ekstraordinari. Itu bukan untuk kepentingan pribadi saya, tutur SEL. SEL menepis dakwaan bahwa perjalanan ke luar negeri dan biaya operasional bukanlah untuk kepentingan pribadi. Bahkan, dirinya juga membanding-bandingkan dosanya dengan kontribusi yang pernah dilakukan selama menjadi menteri. Meski begitu, SEL mau tidak mau harus menghargai proses hukum yang berjalan. Saya jawab secara umum saja, selebihnya nanti PH. Tuntutan JPU yang 12 tahun untuk saya, saya melihat tidak mempertimbangkan situasi yang kami hadapi di mana Indonesia dalam posisi ancaman yang luar biasa. Menghadapi COVID-19, menghadapi krisis pangan dunia. Dan pada saat itu, Presiden sendiri menyampaikan dalam pidatonya bahwa ada kurang lebih 340 juta orang di dunia yang akan kelaparan. Dan saya diminta untuk melakukan sebuah langkah ekstraordinari. Saya lihat ini semua tidak dipertimbangkan. Apa yang kita lakukan pada saat itu. Yang kedua, ada El Nino yang menghantam seluruh dunia. Ada penyakit yang datang tidak hanya COVID-19, tapi antraks dan PMK. Penyakit mulut dan hewan. Harga kedelai naik, harga tahu naik, harga tempe naik. Itu akan terjadi. Saya manuver ke sana. Sekarang saya dipenjarakan 12 tahun, dituntut 12 tahun. Semua langkah itu langkah ekstraordinari. Dan itu bukan untuk kepentingan pribadi saya. Tapi biarlah proses hukum. Saya percaya pada... Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.